Baik, terima kasih teman-teman semua dari Papataria yang sudah berkenan hadir di Zoom Papataria Builder Workshop pertama kali, mudah-mudahan bukannya terakhir. Kita, saya Tesar sama Arya ingin berbagi beberapa tips dan trik untuk membuat sebuah tangan yang rigid dan masih bendable. Yang kita bicarakan hal ini adalah tangan Rod Puppet yang dimana dia pakai Rod biasanya ya. Nah, kalau misalkan pakai Light Hand ya itu udah tinggal kayak sarung aja kan. Jadi tinggal di, kalau ngambil TROPS atau Puppet tinggal diambil seperti itu. Oke, tapi sebelumnya kita potong-potong dulu. Sebentar Kak Daniel, Kak Hatir, Kak C kita potong-potong dulu sebentar ya. Aku lupa tadi belum otak. Oke, dalam Taci Kasih Kak Hatir Oke, siap ya. Dalam Tiga Dua Kita kemasin Satu Oke, sekali lagi ya. Pristyle Tiga Dua Set Oke, siap. Terima kasih. Oke, kita lanjut aja ya. Sebenarnya ini enggak terlalu lama harusnya. Dan Complicated enggak sih, Bro? Secara pembuatannya? Pembuatannya sih komplicated. Enggak lah, enggak tahu. Simple, simple, simple. Oke, salah satunya adalah Ini kita udah siapkan beberapa bahan. Bahan yang pertama itu adalah Apa, Bro? Pertama kali banget adalah Busa Busa Ini busa kuning ini Biasa kita pakai di sini Busa itu ada banyak Ada warna Apa itu? Abu-abu Ada warna orange Ada warna Apalagi ya? Banyak lagi selain ya Hitam Hitam Nah, ini Sementara ini Yang kita pilih Busa kuning Adalah Busa yang paling Lumayan cukup kuat Tapi memang Enggak high end ya Dia lebih ke medium end lah Secara harga pun Menengah Seperti itu Ini yang kita Biasa pakai Dan ini terbukti Selama puluhan Saat ini baru belasan tahun lah Belasan tahun Papat yang kita bikin Dengan busa kuning ini Enggak pernah Belum Belum lapuk ya Selama belasan tahun gitu Belum lapuk Kalau pakai busa Di bawahnya Itu kita punya boneka yang Akhirnya lapuk ya Karena Disimpan Mungkin karena disimpan terus juga Gitu kan Tapi yang busa kuning ini Papat kita yang Sudah belasan tahun gitu Enggak Belum Belum lapuk gitu ya Buktinya ada di belakang Yang kita ini Itu ada yang lagi Ini Papat ini Sudah Dari tahun 2000 Kita bikin Dari tahun 2008 Atau 2009 Si Bawar ini Dan sampai sekarang sih Masih berdiri Tegak Karena pakai Stand Oke ini Busa kuning Dan busa kuning Yang kita pakai Untuk tangan Busa kuning itu ada Beberapa macam ya Teman-teman Ada yang 2 cm Ini yang 2 cm Kalau dilihat disini Ini yang tebalnya 2 cm Dan ini yang tebalnya 1 cm Nah Biasanya yang kita pakai Untuk Tangan Itu Basti yang Apa tuh Besar Tebalnya 1 cm 1 cm 1 cm Cuma Double ya Nah Double Jadi Atas bawah Seperti itu Jadinya sih 2 cm juga ya Ya kalau misalnya Dua-duanya Jadi 4 cm Oke Nah Lalu pola yang kita kerjakan Nah ini Polanya adalah Pertama kali buat pola dulu Pertama kali buat pola dulu Pertama kali buat pola Pola itu bisa dibikin dari apa aja Dari kertas putih Jualan masalah Yang penting Pola itu Untuk menyeragamkan Potongan dari Apa itu namanya Busa itu Nah Untuk pola itu Ini ada 5 jari Ada yang 4 jari ya Ini yang 4 jari Nah Moneka itu Cenderung Membanyakan sih Yang 4 jari Karena Film animasi pun Membanyakan sih Karakter-karakternya itu 4 jari Karena lebih lucu 4 jari itu Secara Kalau secara ini ya Secara Penampakan Lebih lucu Dan lebih More like baby Seperti itu Walaupun bayi Sebenarnya sih punya 5 Tapi Kenapa Mabat itu Kebanyakan punya 4 Jari Pertama Tidak menyusahkan Milder Betul Kalau 5 jari Lebih susah Dan yang kedua Memang Lebih Menarik Karena Jadi lucu aja Beda sama Human biasa Yang membedakan Puppet dengan Human adalah Karena Dia punya 4 jari Salah satunya Seperti itu Nah Secara pola Sebenarnya tidak harus Seperti ini juga Polanya itu Bisa dibuat Sebaiknya ya Itu dibuat Lebar Seperti ini Nah Bisa lebar Seperti ini Jadi Si siapa Si jarinya itu Udah aja Selebar-lebarnya Seperti ini Nanti soalnya Bisa ditakuk Seperti ini ya Ini lebar Seperti ini Misalkan sepertinya Kalau 4 jari ya Lebar seperti ini Dibuat seperti ini Untuk memudahkan kita Membuat jahitan Kalau ada jahitan disini Itu bisa lebih mudah Tapi ini pun Udah cukup Seperti ini Untuk polanya Seperti ini Untuk polanya Dan ukurannya Teman-teman bisa Nanti bisa Apa Kita bisa sediakan Sebenarnya sih Banyak ya Pola seperti ini Teman-teman juga Nanti bisa tinggal Screenshot Nanti tinggal Ambil aja Polanya yang Kira-kira Seperti ini Yang biasa Kita bikin Seperti ini Lalu Apa lagi bro Busa sudah Kawat Kawat Oke Kawat Kawat yang kita Bawa Eh Yang kita Ini sebenarnya Kawat umur Ini kawat untuk Jemuran Tapi yang ukurannya Memang agak Sekitar Berapa mili Bro ya 2 mili Diameternya 2 mili Yang kita bikin Nah 2 mili ini Menengah Kita pakai Untuk Struktur tulang Kelihatan gak sih Ini untuk Struktur tulang Struktur tulang Ini Kalau Yang lebih Tebel Ada Yang lebih Tebel Berapa 3 milian Kalau yang lebih Tebel ini Bisa dipakai Pernah kita pakai Juga Cuma jadinya Keras banget Secara Apa Cuma dia kuat Banget Artinya ketika Mau di banding Misalkan pengen Mengapal Si Siapa tuh Papatnya Papatnya Jari papatnya Pengen mengapal Agak Agak kuat Kuat Jadinya Ya lumayan Perlu tenaga Tapi ini Sudah cukup Kita bikin Untuk Untuk ukuran 2 mili Ini Cukup untuk Jari-jarinya Dan Setukur tulang Tangannya Nah Lalu Lagi Kita perlu Yang namanya Selobong 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 itu adalah Diperlukan Untuk Memasukkan Nah ini bahannya Itu Kita biasa bahan Pakai bludru Tapi bahan Yang dipakai Untuk dalemannya Itu Jadi selobong Itu kan adalah Itu rod Rod yang masuk Ini Silahkan Ini rod Rod ini Masuk ke Jari Yang udah jadi Seperti ini Ini Kita macem-macem Kita Bereksperimen Juga Padahal Kita Memakai Selobong Dari Selobong Kabel Yang bisa Dibakar Seperti ini Selobong Yang dibakar Ini Bisa Didapat Di Toko-toko Listrik Kita beli Aja Pembukus Kabel Yang dipanasin Yang dibakar Seperti itu Ini bisa Dipakai Yang diameternya Sekitar 1 cm Kalau misalnya 1,5 cm Cuman Ada kelemahannya Dia gak bisa Apa itu Dia Lurus Saja Dia lurus Gak bisa Dibelokin Seperti itu Kelamahannya itu aja Cuman Ujungnya Harus kita bakar Dan ujungnya Harus kita tutup Kalau gak Dia akan Tembus ke Kain Dan menembus Si rodnya Akan tembus ke kain Itu kurang baik Itu aja Agak susah Untuk menutup ini Cuman Kalau secara Keluluasaan Untuk memasukkan rod Mengeluarkan Memasukkan rod Ini Sakut banget Ini Enak banget Kalau lurus Kalau lurus Kalau belok Agak susah Kalau suggest Usul kami Pakai bahan kain Tapi bahan kain ini Yang diperlukan adalah Bahan kainnya cukup kuat Dan Tidak mudah robek Dan licin Nah itu dia Yang pasti harus licin Dan tidak Elastis Tidak elastis Tidak elastis Dan Kuat Karena nanti akan ditusuk Sama si rod Di dalamnya ini Kalau gak kuat Itu pasti dia Akan Sobek Nah Oke Itu untuk material Untuk Apakah ini yang paling Baik Ya gak juga Kita juga belum Menempatnya Kita juga masih mencari Yang paling baik Seperti apa Seperti itu Oke Itu secara material Kita akan coba Dari Pola ini Kita akan membuat Memotong ya Memotong dari Busa Busa Nah ini kita bikin seperti ini Jadi kita Biasanya Kalau misalkan ada Busa Busa mentah Misalkan ya Ya seperti biasa ya Teman-teman Tinggal Dicetak seperti ini Aduh pakai Memakai 2 poin Atau memakai Speedo Seperti biasa Itu Busanya buat Ini Busa yang 2 cm Nah ini Saya masih mau menyepertikan Busanya ini Buat projek Badan Badan Ini Gak apa-apa Ini cuman ini aja Menyepertikan aja Saya yakin Kalau teman-teman Dari Dari Memotongnya itu pasti udah bisa ya Tidak perlu saya praktekan Biasanya pakai gunting lah Biasanya pakai gunting lah Kalau mau gunting Kita pakai Kater Seperti itu Kater Pakai Kater yang Ajar Seperti ini Dapat 2 Kiri-kanan sama aja Cuman yang paling penting Adalah kita menandai Mana Ibu jari Mana Kelingking Itu yang menandakan Kita bisa menentukan Mana kanan Mana kiri Nah biasanya Ibu jari itu Lebih besar Dan Ini Jari-jari Ini Ibu jari Yakin ya Dianggap gitu Ibu jari itu Lebih dekat Ke daerah pangkal Seperti itu Jadi Kalau misalnya kita perhatikan tangan kita Ibu jari itu Pasti lebih dekat Ke pangkal Tangan kita Nah Berarti ini Ibu jari Bisa kita tambahin Seperti ini Yang ini Nampir sama Berarti ini Ibu jari Nah berarti ini Kita dapat Satu Setengah pasang Setengah pasang tangan kita Setengah pasang tangan papat kita Oke Seperti ini ya Oke Ibu jari ketemu Ibu jari Seperti itu Lalu Setelah tangan ini kita Busanya beres Lalu kita buat Kawak tadi ya Dengan Metodenya itu Seperti ini teman-teman Pertama kita bikin dulu Bulatan seperti ini Bulatan ini adalah Merepresentasikan Tulang yang Apa itu Tulang yang Telapak Mewakili telapak Kita Seperti ini Biasanya kita lebih Lebih ke atas Lebih lebar Lebih ke atas Lebih ke atas Lebih ke atas Mendekati jari Kita agak lebih lebar lagi Tapi itu Sebenarnya gak Lalu Signifikan ya Sebaiknya ya Kita mengikuti Besarnya Telapak Tangan ya Seperti itu Ini satu Satu kawat Dibuat melengkung Apa ya Hampir segi Apa ini Segi empat lah ya Segi empat Trapezium lah Trapezium ke arah bawah Seperti itu Lalu Kita bikin Kawat-kawat Apa ini Kawat-kawat panjang Seperti ini Seperti ini Kita bikin Sebuah loop Melengkaran Ini penting Kalau tidak Bikin loop Ini bisa Merobek Apa tuh Material Kain ya Kain kita Ini penting Untuk dibikin loop Lupingnya Seperti ini ya Penting Untuk biar Nanti Kalau misalkan Tengah Kain Tidak Bikin Tajuk Lalu Kita ukur Untuk Pasti Setiap jari Ukurannya beda ya Kita ukur Kita potong Itu bikin loop lagi Tapi loop yang Paling bawah Loop yang kedua Ini kita Ikat Seperti ini Ke Tulang Kelapak tangan Nah Seperti ini Kita ikat Seperti ini Oke Itu Dan itu Berurutan Dari Ini Ini Benar Harus disilang Juga Disilang Bisa Lebih 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 Kuat Cuman Ini Sepertinya Ya Mendekatilah Saya Mungkin Mengambil Kawat yang Salah Harusnya Lebih Panjang Lebih Panjang Yang Ini Yang Ibu Jari Pas Jari Kelimking Pas Jari Ini Cama Jari Ini Kurang Panjang Saya Mengambil Mungkin Ini Bukan Pasangannya Ya Tapi Idenya Teman Teman Pasti Sudah Ini Harusnya Lebih Panjang Lagi Kesini Setelah Kita Dapat Seperti Sebenarnya Teman Teman Ada Suatu Kepenting Keperluan Untuk Kita Mengikat Si Kawat Yang Ini Ya Si Kawat Ini Si Kawat Yang Panjang Ini Itu Kita Ikat Ke Bagian Tulang Pelapak Tangan Ini Either Pakai Selatip Boleh Either Pakai Kawat Yang Lebih Kecil Diikat Juga Boleh Bagian Ini Sebaiknya Itu Disimpul Dibuat Simpul Untuk Supaya Ada Kekuatan Ketika Tangan Si Papat Ini Memegang Misalkan Dia Memegang Ini Kalau Yang Udah Setengah Jadi Ya Misalkan Dia Memegang Sesuatu Yang Berat Nah Ketika Di Misalkan Dia Menggang Gelas Atau Apa Kadang Kita Kedapatan Property Itu Property Yang Berat Property Yang Ada Kartal Selamat Bergabung Kak Valen Dan Kak Idai Siap Maaf Saya baru Kelihatan Adbit Oke Jadi Kenapa Harus Di Ikat Itu Untuk Kepentingan Kita Ketika Ada Property Yang Cukup Mungkin Kemarin Kak Atir Juga Melalami Ada Property Cukup Berat Jadinya Itu Kalau Seandainya Ini Bagian Ini Bagian Si Ini Di Ikat Benar Benar Saya Saya Di Close Up Lagi Nah Ini Bagian Sini Si Kawat Ini Dengan Sini Di Ikat Ya Di Ikat Dengan Aider Pakai Slatif Atau Lakman Atau Pakai Kawat Yang Lebih Kecil Lagi Kawat Ikat Itu Akan Jauh Lebih Bagus Tapi Kalau Enggak Ya Enggak Salah Juga Kalau Lebih Kuat Ya Kalau Bisa Lebih Di Ikat Lagi Nah Oke Sekarang Misalkan Ikatannya Pakai Lakman Misalkan Kita Mau Pakai Lakman Ya 8 Jatuh Kuat Kita Robek Sekitar Berapa Ini Setengah Kali Setengah 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 Lalu Ini Kita Tinggal Bikin Sebuah Udah Seperti Tengah 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 Oke Dan Kita Lakukan Hal Yang Sama Kepada Tiga Jari Lain Atau Empat Jari Lain Kita Lakukan Hal Yang Sama Nah Ini Kebutuhannya Untuk Pengikatan Sesama Struktur Pulang Tangan Mapet Kita Oke Lalu Next Setelah Dapat Apa Sudah Ada Dua Untuk Satu Tangan Ini Satu Tangan Kita Dapat Formnya Lalu Ada Tulang Tulang Ini Ibaratkan Sudah Selesai Karena Kalau Di Satu Satu Nanti Kelamaan Oke Lalu Kita Akan Membuat Selobong Dari Bahan Selobong Untuk Rod Dari Bahan Yang Sudah Saya Tadi Kami Usulkan Itu Bahan Dari Blue Dari Blue Korea Blue Hitam Jelas Itu Kalau Hitam Merah Masalah Ini Biasanya Blue Yang Kita Pakai Untuk Bagian Bagian Facial Seperti Eyebrow Atau Teranan Lidah Atau Eyelene Seperti Itu Bagian Alis Biasa Pakai Untuk Blue Ini Nah Ini Yang Kita Perlukan Justru Kebalikannya Sebaliknya Ini Yang Kita Perlukan Agar Si Rod Ini Yang Agar Mengkilap Ini Kita Pakai Ini Jadi Bagian Dalam Kita Bikin Seperti Mana Ada Contohnya Selobong Selobong Bukan Selobong Buat Roti Yang Tadi Nah Selobong Itu Seperti Ini Kita Buat Ada Semacam Langkungan Ya Kira-kira Seperti Ini Ini Adalah Kalau Tadi Kita Menentukan Ini Adalah Ibu Jari Nah Kalau Ini Adalah Bagian Ibu Jari Ini Kalau Ini Adalah Ibu Jari Berarti Selobong Itu Mengarah Dari Karena Setelah Ibu Jari Itu Terlunjuk Jadi Rod Itu Kalau Dari Kami Terusuk Rod Itu Masuk Dari Bagian Sini Sampai Ke Ibu Jari Jadi Selobong Itu Diupayakan Bisa Masuk Dari Bagian Pangkal Tangan Ke Ibu Terlunjuk Seperti Nah Jangan Diupayakan Ini Bisa Lebih Lebih Panjang Lagi Untuk Kebutuhan Nanti Dijait Ke Bagian Kain Kain Bagian Kulit Nah Seperti Nah Bagian Teman Teman Ini Sebaiknya Itu Dijait Tangan Seperti Apalah Teman Tersi Bisa Tusuk Rantai Tusuk Rantai Atau Tusuk Jalangkung Tusuk Tusuk Lujur Tusuk Planel Tusuk Planel Tusuk Planel Yang penting Di daerah Di daerah Di daerah Sini Harus Dipakai Tusuk Planel Supaya Lebih kuat Biar Si rodnya Tidak Menembus Keluar Dari Sini Seperti Itu Oke Teman Kita Seperti Ini Nah Setelah Seperti Ini Hal Yang penting Setelah Kita Mendapatkan Busa Struktur Tulang Dan Selopong Tidak ada Kata-kata lain Yang lebih keren Setelah Tinggal Menglem Cara Menglem Adalah Diupayakan Itu Dilem Semuanya Jadi Bagian Sini Luar Luar Dalam Dilem Kita Pakai Lem Kuning Kita Tidak Menyerahkan Pakai Lem Tembak Karena Lem Tembak Itu Bisa Pertama Kita Harus Cepat Kalau Lem Tembak Untuk Rapian Agak Sulit Dan Berat Jajinya Berat Jadi Sebagian Pakai Lem Kuning Dan Prinsip Lem Kuning Adalah Itu Dioleskan Setipis Mungkin Dari Kedua Belah Pihak Jadi Dua 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 Sisi Kedua Permukaan Jadi Kalau Kita Menempelkan Misal Menempelkan Dua Dari Dua Busa Ini Maka Lem Kuning Itu Harus Dioleskan Dua Sisinya Sama Sama Dua Sisi Setipis Mungkin Setelah Setengah Mengeri Ditunggu Dulu Jangan Sampai Basah Lalu Ditutup Tapi Setelah Setengah Mengeri Tandanya Adalah Ketika Agak Lengket Ketika Kita Suntut Seperti Ini Si Leng Lengket Baru Kita Tutup Nah Dalam hal Ini Kita Kasih Leng Kuning Pertama Bagian Ini Bagian Dalaman Busa Kemudian Dua Sisi Si Apa Ini Si Kawat Tulang Kita Dua-duanya Belak Balik Itu Dikasih Leng Kuning Dan Sama Selobong Ini Juga Dikasih Leng Kuning Belak Balik Seperti Itu Ini Karena Penting Untuk Semua Hal Ini Mengikat Gak Ada Yang Logar Karena Ketika Nanti Memasukkan Kepenting Nanti Ketika Memasukkan Rod Ini Tidak Ada Yang Nyangkut Kalau Semuanya Sempurna Terlem Itu Tidak Akan Ada Yang Angkut Jadi Si Rod Pun Akan Lebih Lancar Untuk Masuk Dari Keluar Masuk Lebih Lancar Seperti Itu Kalau Misalkan Ini Ada Yang Tidak Ketika Kurang Lem Itu Bisa Ada Yang 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 Seperti Ini Yang Akan Menghambat Si Rod Itu Masuk Keluar Masuk Masuk Terakhir Adalah Si Bagian Permukaan Dalam Ini Di Lem Lalu Setelah Lem Semuanya Lem Biasanya Kami Melakukan Lem Sekaligus Jadi Kita Lem Semuanya Sudah Kita Biarin Dulu Setelah Agak Lengket Sedikit Agak Mengering Kita Tanam Satu Satu Kita Atur Sedemikian Rupa Biar Rapi Dan Sesuai Dengan Yang Kita Mau Seperti Itu Set Abis Ini Kita Lem Dan Yang Paling Penting Dalam Hal Lem Itu Adalah Tekanan Mau Lem Apapun Yang Paling Menteri Adalah Soal Tekanan Setelah Kita Dapat Lem Kuning Dengan Siapa Ini Kawat Ini Kita Tekan Tekan Set Set Kalau Ini Karena Enggak Di Jadinya Keluar Lagi Cuma Kalau Di Enggak Set Seperti Ini Di Leng Block Tekan Juga Kemudian Bagian Ini Penting Lem Nah Seperti Itu Nanti Jadinya Seperti Inilah Kira-kira Seperti Ini Untuk Yang Udah Jadinya Seperti Ini Tangannya Lebih Besar Oke Nah Setelah Jadi Seperti Ini Ini Teman Teman Bisa Melakukan Beberapa Hal Sebenarnya Biasa Kamu Melakukan Juga Ini Di Lem Leng Poning Bagian Samping Ini Bagian Samping Ini Dilem Lagi Keliling Semuanya Untuk Menambah Kerekatan Saja Kita Biasanya Pakai Mana Atau Bagian Tajam Setelah Ini Dilem Ini Sebenarnya Kita Menyatukan Antara Bagian Sisi Sebelah Sini Dengan Sisi Sebelah Sini Jadi Ketika Kita Lem Kita Sedikit Setelah Dilem Agak Mengeri Sebentar Agak Mengeri Agak Menempel Kita Tekan Sep Lalu Kita Jepit Seperti Ini Nanti Akan Menempel Sampai Seterusnya Seperti 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 Skinning Atau Skinning Skinning Itu Mengeliti Kita Mukanya Kelihatan C Jadi Nanti Ada Bagian Pengkulitan Penyamakan Pen skinning Skinning Itu Mengeliti Peng skin Pengulitan Pengulitan Itu Apa Itu Jahitannya Bisa Dua Antara Jahit Tangan Atau Jahit Mesin Karena Antara Hasil Jahit Tangan Dengan Jahit Mesin Itu Relatif Sama Untuk Jari Kita Bisa Pake Jahit Mesin Untuk Caranya Adalah Teman Teman Nanti Akan Mencetak Misalkan Ada Kain Apa Ini Kita Udah Jadi Tangannya Misalkan Kita Udah Jadi Misalkan Kita Ada Tangannya Udah Mau Jadi Bagian Atasnya Bagian Dalam Kita Cetak Seperti Ini Kita Cetak Seperti Ini Oke Lalu Kita Bikin Seperti Tadi Seperti Biasanya Nanti Teman Tengah Khawatir Ini Dibikin Selebar Mungkin Seperti Ini Akan Mempermudah Jahitan Jangan Dibikin Rapat Seperti Ini Dibikin Selebar Mungkin Tandain Biasanya Untuk Prinsip Penjahitan Setelah Kita Bikin Pola Seperti Ini Biasanya Bagian Yang Dijahit Adalah Setengah Senti Di Bagian Luarnya Seperti Ini Atau Setengah Senti Biasanya Ini Yang Akan Dijahit Oleh Si Mesin Jahit Itu Kita Tandain Lagi Ini Yang Dijahit Bagian Ini Bagian Luarnya Seperti Itu Lalu Nanti Kita Akan Lipat Jadi Dua Si 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 Kalau Misalkan Kurang Kurang Lebar Harusnya Ini Dilipat Dua Terus Kita Balikan Misalnya Seperti Ini Jangan Dipotong Dulu Teman Teman Kalau Mau Jahit Jangan Dipotong Dulu Biarkan Seperti Ini Atau Biarkan Misalkan Kalau Mau Potong Seperti Ini Lalu Kita Jahit Dulu Kita Jahit Dulu Atau Pakai Tangan Juga Boleh Atau Pakai Jahit Mesin Juga Boleh Habis Itu Baru Kita Potong Setelah Jahit Oke Sebut Pake Apa Jahit Apa Masih 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 Perhatikan Nah Nah Hasil Jadinya Kayak Apalah Oh Ya Penting Juga Menjahit Teman Teman Kalau Menjahit Seluruh Bagian Ini Jangan 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 Lupa Ini Posisinya Bagian Kalau Menjahit Itu Kan Pakainya Terbalik Jadi Teman Teman Biasanya Kita Mengisahkan Jahit Sampai Sini Saja Jadi Dari Sini Sini Saja 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 Bagian Dalam Jarinya Dan Semakin Dekat Apa Tuh Guntingan Teman Teman Kepada Jahitan Tadi Artinya Semakin Bisa Lebih Sempurna Si Tangan Itu Jadinya Nanti Si Kulit Tangan Itu Tapi Jangan Terlalu Dekat Juga Nanti Bisa Jepol Sep Pake Perasaan Seperti Itu Nanti Jadi Setelah Dibalikin Baru Setelah Itu Ini Dijahit Pake Tangan Gak Mungkin Pake Mesin Ini Dijahit Pake Tangan Seperti Itu Dan Bagian Sini Dijahit Ke Bagian Lengan Nah Jadinya Seperti Apa Seperti Ngerbus Nah Jadinya Seperti Ini Teman Teman Seperti Ini Papet Yang Kita Pakai Nah Jadinya Nanti Teman Teman Nanti Kan Ada Selobong Selobong Ini Akan Apa Akan Jadi Masuknya Rot Masuknya Rot Seperti Itu Nah Selobong Ini Akan Dijahitkan Ke Bagian Kulit Kulit Dari Papet Ini Nah Seperti Ini Jadi Ini Bagian Rot Ini Kalau Terbuka Seperti Ini Nah Terbuka Seperti Ini Jadi Bagian Sini Dijahit Kulit Yang Sebelah Kiri Yang Sebelah Sini Dijahit Kulit Yang Sebelah Kanan Jadi Seperti Ya Jadinya Bolong Seperti Ini Nah Lalu Kita Bisa Memasukkan Rot Misal Rot Kita Rot Juga Depan Ujung Juga Satu Oh Ya Bagian Ujung Rot Juga Harus Dibengkok In Agar Mudah Masuk Seperti Itu Ini Sudah Lama Sudah Dulu Ini Kita Ini Papat Ini Empat Jari Dan Kita Pakai Kain Kawat Yang Lebih Besar Yang Tadi Yang Kita Ini Jangan Dulu Ya Cuma Ini Lebih Kuat Memang Agak Susah Dibending Seperti Susah Dibending Apalagi Bagian Belunjuk Itu Lebih Susah Lagi Karena Dia Pakai Dombol Kawat Pakai Rod Sama Kawat Yang Tadi Kawat Yang Kita Bikin Rangkai Tadi Teman Teman Mau Bertanya Sambil Sambil Jalan Seperti Ini Gak Apa Ya Maksudnya Gak Harus Maksudnya Biar Nggak Nantuk Waktu Sudah Menudukan Jan 24 8 Yang Perlu Disadarin Sebenarnya Untuk Membuat Sepasang Sepasang Tangan Itu Memang Gak Cepet Perlu Yang Namanya Kesabatan Kita Kita Bisa Seharian Ngerjain Itu Bisa Setengah Hari Tiga Jumlah Minimal Bener Jadi Jangan Kaget Kalau Ternyata Begini Amat Jadi Memang Harus Sabar Yang Dibutuhkan Kesabaran Yang Menghasilkan Kerapian Dan Dan Kekuatan Dan Kekuatan Kenapa Kerabian Ya Dan Lebih Inilah Lebih Proper Jadi Enggak Nge-repotin Pas syuting Atau Pas Si Papetnya Pegang Oke Siap Tinggal Pakai Apa Tuh Tinggal Pakai Pasang Di Lakban Jangan Disini Kalau Nanti Kalau Pasang Lakbanya Dibutuh Yang Agak Kenceng Buka Lalu Tempelkan Ke Si Tangannya Misalkan Ini Kita Masukkan Bagian Dari Rod Ke Bagian Yang Tadi Sudah Atas Lobong Bismillah Rahman Rahim Jadi Si Rod Ini Masuk Sampai Ke Ujung Apa Ini Untun 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 Telunjuk Seperti Nah Jadinya Kenapa Kebutuhannya Kenapa Nggak Sampai Sini Sampai Apa Bagian Telapak Telapak Aja Kenapa Coba Terunjuk Ada Yang Bisa Jawab Baga Gerak Terunjuk Gerak Gitu Terunjuk 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 Jari Terunjuk Kalau 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 Bisa Gitu Wah Luar biasa Itu Segera Ya Betul Biar Ketir Ya Ada Gini Manuver Ini ini yang diperlukan nah manuver ini jadi lebih lancar kalau misalkan kekuatan kalau misalkan kita bikin sebuah apa selama loop ya atau bikin sebuah persegi ya itu yang biasa-biasa juga dilakukan oleh beberapa papan builder persegi semangat bisa cuman enggak akan terlalu nah kalau misalkan ini ya akan ada lebih kuat ketika melakukan sebuah gerakan apa ini nampar kalau nampar orang lebih kuat lebih kokoh kalau misalkan enggak begitu dia akan begini eh nggak jadi sebaiknya sampai ke telunjuk seperti itu nah lalu ya sudah udah jadi seperti ini jangan lupa bagian pergelangan tidak membutuhkan busa tidak membutuhkan apapun jadi ini bagian pergelangan pergelangan ini kosong ya temen-temen ya toh kalau mau sedikit pakai dakron untuk agak lebih risih dikit-endut-endut-endut dikit pakai dakron kalau misalkan teman-teman merasa Aduh ini busanya ketepi ketipisan misalnya kita bikin busa seperti ini kan busanya ketipisan nggak usah khawatir pakai dakron aja selebihin atau susah masukin dakron bawa aja ke sini jadi gojekin aja Oke teman-teman itu dia how to ya tips and trick untuk membuat Muppet hand yang cukup solid kuat untuk mengambil beberapa proks ya proksnya gitu karena kita yang namanya kru apa orang-orang syutingan enggak karena ada yang enggak paham juga ya kalau proks itu karena karena kalau eh untuk Muppet itu prostor harus ringan kita suka dikasih proks yang real untuk manusia Nah itu yang harus kita akalin dari sekarang biar bisa dipakaikan kepada Muppet kita dan itu tidak jadi apa masalah masalah Nah seperti itu teman-teman ya ini bisa di band-nya ya Nah biasanya tuh eh untuk yang naturalnya adalah naturalnya itu enggak begini teman-teman nih kalau misalkan sikap Muppet itu diupayakan tidak begini ya teman-teman ya ini tidak natural natural itu adalah ketika biasanya kami melakukan adalah seperti ini agama nekuk gitu ya dibuat agama nah seperti ini ada agak telunjuk agak nunjuk dikit nggak apa-apa nanti kalau misalkan yang dia mau nunjuk bisa langsung itu tuh disana tuh disana itu dan seperti itu ya lebih dibikin agak menekuk sedikit agar tampak lebih natural nah seperti ini tuh 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 ya ada lagi yang mau makan bro atau mungkin ada pertanyaan teman-teman silahkan ke Budi tadi kayaknya taci nanya lem kuning itu buat sepatu itu bukan sih itu meskipun Ibon kan ya lem kuning itu ya Ibon atau Fox 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 ya lain lem Fox atau Ibon ini kita Oh tidak di branding ya cuman ya bisa kita pakai lem merk Ibon Aika Aika Sementara ini ya ini lebih kuat sih bandingan lain Fox Fox bagus juga cuman sih Aika lebih lebih kuat dan jangan lupa kalau pakai lem kuning taci itu jangan lupa pakai masker ya karena kalau menghirup bagian sini kayak bisa mabuk ya merusak cel-cel otak itu yang nanya taci apa kamu disini sebenarnya jadi namanya namanya jadinya tadi betul-betul taci Budi kalau muci jadi buat latihan bisa dibikin tangannya saya aja dulu buat garuk-garuk di belakang Oh iya peh satu misalkan ya nih sempat garuk-garuk belakang lagi kalau lagi syuting aduh aman nih udah udah satu lagi boleh nanya itu kan kalau struktur tangan boneka kalau seolah-olah manis sama tangan kita yang jadi tangan boneka yang mungkin disuk dari atas atau apa ya yang kayak siapa ya yang suka Cookie Monster kayak gitu-gitu kan lain-lain itu fn-lain nah kalau yang badannya kayak bulu mungkin tidak perlu busa yaitu mah langsung tangan langsung ke pabriknya kainnya tapi kalau kita mau kayak seolah-olah mirip kayak sekarang nih dengan busa itu prosesnya kurang lebih sama cuma cuma dibuat lebih apa diameternya mungkin lebih bulat atau gimana gitu biar kesannya tangan kita juga sebulat itu si busa ada teknik khusus nggak kayak gitu-gitu eh sorry tadi aku agak blank maksudnya yang untuk live-hand ya 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 jadi kalau ketika jadi close-up itu tangannya itu itu jadinya seperti lapet juga gitu loh yang masih sih dibuat sekecil mungkin kecuali kalau kita punya properti yang lebih besar dibandingkan misalkan propertinya eh wakban saja ketika misalkan ini masalah continuity misalkan lakbannya itu adalah sebesar ini terus kita bisa kan ada shot sebelumnya adalah misalkan mau ngambil ya seperti ini kalau kita pindah shot misalkan ke di mana like hand misalkan ya ya kalau ngambil diganti card diganti pakai tangan kita yang pakai sarung tangannya sih betul-betul sebaiknya itu di kalau misalkan propertinya sama itu dibuat sekecil mungkin jadi enggak enggak ukuran tangan kita banget gitu sekecil mungkin biasakan empat-empat jari ya sekecil mungkin sehingga enggak penonton enggak terlalu ngeh kalau gitu dan di tangan nah sekecil mungkin tetap tapi harus mengukur apa mencetak tangan kita gitu kan ya mencetak tangan kita di cetak tangan seperti biasa ini langsung dikainnya gitu ya enggak enggak gimana enggak dibusa lagi ini langsung dikainnya cetak lalu eh dibalikin ya dibalikin dan di double tadi apa tuh dijahit abis itu baru digunting tinggal dibalik ya udah jadi deh sarung tangan seperti itu Oh tapi apa itu enggak nanti bentuknya tidak se-apa gembung ini busa gitu foam nah emangnya tergantung kalau misalkan kita mau mencetok-cetokan ya eh kita bisa ngakali pakai dakron ya Bro misalkan pengen pengen kelihatan gembung nah kalau misalkan Wah ini permanen nih misalkan harus permanen kemunya ya kasih busa gitu busanya ya sesuai cetakan kita tuh busa busanya cetak sama seperti petang kita lalu masukin ke si kainnya ke sarungnya seperti itu yang tipis kali ya bisa setelah satu senti biasanya satu senti cukup bisa untuk Hai kalau kita di syuting tuh biasa selalu sedia busa busa untuk kebutuhan-kebutuhan kayak gitu dan memang sih kalau eh di syuting-syuting tuh juga enggak memang 100% ya artinya silap mata sih setidaknya kalau misalnya apa kabuti nih kok kayaknya enggak kayak papet banget gitu ya tangannya misalnya gitu ya ya itu memang eh bagaimana caranya kita supaya seperti apa tangan mapet mungkin dimasukin dakon terus kemudian di apa ditambahin busa dalamnya sehingga nanti ketika di mana di shoot itu tangannya kayaknya seperti apa namanya seperti papet gitu loh mau ngerti-ngerti ya gitu deh nih ngomong-ngomong setiap siap-siap atur mohon ada pertanyaan geng Kak Valen Kak Daniel Kak itu trusin terus juga gini juga untuk apa namanya buat kalau kalau misalnya buat tangan tuh itu memang pokoknya intinya part by part jadi kalau misalnya mau busa busa aja dulu berarti ini kalau ini ada apa eh sepasang tangan berarti 44 busa langsung digunting sekalian jadi jangan satu-satu gitu terus kemudian nanti baru masuk ke bagian kawat-kawat semua gitu loh sepasang slow masuk ke slobong-slobong berduanya jadi eh apa pengerjaannya tuh sekalian karena biasanya ketika misalnya kita buat busa satu agak ribet nanti yang kedua ketiga keempat itu mulai agak cepet gitu loh mulai terbiasa gunting mulai terbiasa itu gitu kalau misalnya lompat-lompat habis dari mana busa buat jadi satu tangan lagi balik lagi ke motong pola lagi itu lagi itu biasanya percepatannya jadi turun lagi gitu loh atau mungkin nggak bisa seragam nggak bisa seragam jadi memang kalau itu udah bikin pola udah bikin pola buat 12 mau bikin busa 1234 mau bikin kawat bikin dua buat ininya ada 8 tetap-tetap gitu motongnya langsung 8 masuk ukuran kenapa orang jari eh bukan apa tuh transi kawat itu kan pasti beda-beda ya setiap jari ya udah bikin dua untuk si ke-7 juga untuk si dari tengah dua untuk linking dua untuk sebu jari seperti itu konsep metodenya apalagi ada dari Kabupaten udah atau mau yang lain kapalnya 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 ini maaf suaranya masuk ya Kak tadi agak gangguan sinyal Iya iya maaf mau tanya tadi yang pas pasang apa tuh yang penyangganya itu Pak itu tadi masukin selipannya kemana ya soalnya tadi sinyal paling agak bilang ini pas yang gerakin si pergelangan itu itu tuh di dimasukin ke jari apa ke yang salah-salah itu juga yang tadi pas kakak pegang orang-orang selobong ya ah ya selobong ya itu maksudnya kemana sih maaf bentar-bentar ini agak berisik ini sih oke selobong ini selalu kita pakai kan C nah kan tadinya begini ya urutannya ya kita sudah menentukan mana bagian jari mana ya ya barang seperti ini lah ya Nah lalu kita sudah memasangkan apa tuh tadi kawat-kawatnya ya itu ya tadi ditanyakan Kak Valen adalah soal nih selobong nah selobong ini terus jahit tuh terus jahit ini seperti ini ya ini seperti ini lah ya dari pangkal tangan nah dari pangkal tangan sampai ke ujung telunjuk telunjuk seperti itu nah nanti ini untuk arah masuknya apa tuh si road road kita ya nah kalau misalkan udah di lem dan jadinya udah seperti ini ya nah jadi ini di bagian bawah keringking itu adalah bagian si selobongnya ini yang untuk kita memasukkan si roadnya itu nah kalau misalkan sudah kalau misalkan sudah apa ditempelkan dijahit apa skin kalau udah dijahit skin nanti posisinya kan ada di bawah ini ya di bawah keringking ya nah seperti ini nah bagian ini dijahit ke kulit bagian kanan bagian ini dijahit ke kulit bagian kanan bagian ini dijahit ke kulit bagian kiri seperti itu jadinya kita tetap dapat selobong yang terbuka oke lalu kita bisa memasukkan selobong itu gini nah selobong itu jadinya begini ini ada di dalam busa tadi itu untuk memudahkan road kita masukkan seperti ini nah ini kalau X-ray nya itu seperti ini X-ray kalau misalnya di itu kayak gitu kalau sci-fi movie ini X-ray nya seperti ini oke itu nah lalu tadi bagian yang dibawa ke link ini kan tadi ya ketika kita masukkan kan lebih mudah ya lebih mudah ya dan bisa kita bending kan diupayakan sampai ke ujung si jari ini nah biar untuk memudahkan manufar seperti ini nah bagaimana cara menutup ini ini kalau misalkan lubangnya besar ya ini kita tutup biasanya dengan apa itu bro jarum tusuk jarum tusuknya itu yang kecil yang kecil kita tutup seperti di jelujur kayak gitu coba ya ada jarum tusuk gak itu sudah 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 lagi nah nah ini mungkin sorry ya kalau gak terlalu jelas ya tapi jarum tusuknya itu biasanya kita pakaikan ini jarum ini jarum tusuknya mungkin kelihatan ya nah seperti ini jarum tusuknya itu kita tusuk tusuk jangan sekali ya tapi satu tembus dua ya dua kulit balikin dua tembus sampai tembus lagi sampai tiga masuk ke dalam klok gitu ya ini baru satu bagian nah kita misalnya dua bagian satu bagian yang lagi adalah dibaliknya sebaliknya dari sini ya satu sampai apa tuh sampai dua kulit lalu balikin sampai tembus kulit yang pertama dua sampai melintas ke rodnya lalu kita tusukkan ke dalam setelah dua tiga kita tusukkan ke dalam atau balikin lagi ke kulit yang sebelahnya lagi lebih bagus nah ini agak sulit sebenarnya ini tekniknya tuh teknik para wrangler ini biasanya kita pakai jarum yang lebih besar lebih panjang nah jadi begini nah kebutuhan untuk mengikat kebutuhan untuk mengikat rod seperti ini adalah untuk bisa cabut pasang ya bener ya pasang-cabut bisa cabut bisa cabut pasang rodnya kadang-kadang kita kalau misalkan mau memakaikan kain gitu ya itu suka harus dibuka rodnya jadi ini rodnya tuh bisa cabut pasang kalau masang baju pasang baju ya untuk masang baju biasanya kita harus buka rodnya tapi ya itu tergantung bajunya ya nah terus kita buka dulu cabut rodnya baru pasangin baju atau pasangin properti atau lumpi atau apalah kadang-kadang suka aneh-aneh ya masukin lagi rodnya lalu kita pasangin lagi jarum tusuknya seperti ini kalau kita seperti ini ya 1 2 3 dari sini juga 1 2 3 seperti itu ya jadi mengikat si rodnya juga dan si rod ini ya kalau misalkan mau lebih rigid itu dipakaikan double tip disininya temen-temen ya bagian sini dipakaikan double tip ya agar nanti setelah masuk tep lalu kita ikatkan ke bagian rodnya kulit atau kulit yang di dalam sini agar lebih rigid lebih kuat lebih kuat oke seperti itu Kak Palen mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya jadi memang sabar ada pertanyaan lain mungkin dari temen-temen munggu Kak Palen masih ada pertanyaan terima kasih ya cukup 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 bisa dipraktekan ke ini ya akhir-akhir ya bisa ke siapa itu acil-acil acil hidup itu dua-dua namanya siapa namanya siapa rukaya rukaya terus adek siapa namanya adek belakang Rukasya Rukasya sehat selalu ya ya makasih Kak Oke sip ada pertanyaan lain mungkin dari siapa Kangara lembek gabungnya Hai tip kalau nggak ada Hai aputan karena ini sudah di penghujung acara karena itu ada ini teman-teman ada meeting online juga kita tuh jadi akhirnya harus belakangan masuknya baik teman-teman kalau misalkan tidak ada pertanyaan lain sekian dari kami semoga membantu untuk apa tips dan trik untuk building Muppet kali ini yang bagian sekarang bagian Muppet hand ya selanjutnya kira-kira apa Bro banyak terserah mau badan mau apa kira-kira teman-teman kepala 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 kuna kepala kepala itu butuh memang ekstra ya kepala itu bagian yang kawai kalau custom design tuh bagian yang dia pun apa motlet motlet ya motlet dulu ya pemuka kita motlet dulu ya masih bagian kepala oke mungkin bisa benar-benar bisa minggu depan ya kita bisa istirahol mah untuk bisa bisa sharing tips and trick yang kita bisa belajar bareng-bareng di sini ya oke terima kasih teman-teman tepat satu jam yang saya pikir ini setengah jam ternyata lama juga ya mohon banget tidak bosan sih terima kasih banyak-banyak terserah harga ternuhun sederhana terima kasih kapal en dan 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 yang empat terus sih siap ternuhun ambil jendung anak oke 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 terima kasih semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi namun belakang satu itu salah warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat semua ya di sini oke pai i i i i i i